hai oke guys welcome back to my channel bersama gue maria bulbul oke guys jadi gue kemen depresi selama sebulan ya kan guys dan gue gak tau ya ternyata pertemanan pertemanan disini tuh ternyata toxic banget ya kan gue gak tau ya kan awalnya sih gak toxic gitu kan awalnya baik gitu kan oke guys jadi sebelum masuk ke dalam yang gue kasih tau kalian ya kalau kalian mau ikut perkumpulan oke atau pertemanan ya kan kalian selidiki dulu lah ya itu ya kan bener gak sih itu berdampak positif buat kalian ya kan berteman sama mereka bisa berdampak positif juga sih apa mereka cuma mau toxic doang apa mau tahu tentang lu doang gitu kan habis itu lu di jelek-jelekin ya kan habis itu di di sindir-sindir ya kan gak usah kalau kayak gitu ya kan jadi jangan kayak gua gitu guys jangan kayak gua nih beneran ini pelajaran berharga ya kan pelajaran sangat-sangat berharga menurut gua ya kan dalam hidup gua ya kan oke guys jadi ini ya guys ya gue depresi banget sama mereka selama sebulan ya kan depresinya bukan apa-apa gitu kan tapi depresinya adalah mereka temen gua kemeng cerita ke gua ya kan cerita sebelum Natal ya kan sebelum Natal kalau gak salah bulan 11 habis temen gua cerita gitu kan dia bilang lu tau gak sih pertama kali kita bertemenan itu ada yang ngomong gini ke gua katanya emang ngomong apa gue bilang ini katanya jangan kamu lagi deket sama dia ya sama si Maria ya dia bilang gitu kan terus dia bilang iya kita temenan jangan jangan temen sama dia kamu tau dia tuh gak suka sama cowok gitu kan langsung oh langsung gini gue langsung stress gitu kan yang ngomong masalahnya gua tau orangnya ya kan dia bilang ibu-ibu yang ngomong gitu kan dan tinggalnya di cluster itu ya kan iya kan sedangkan temen gua semua di cluster itu ya kan gua bilang dalam hati gua itu semua temen gua gua bilang gitu ke mereka ke temen gua ini kan iya mereka juga kenal lu katanya hmm langsung gue gini gua stressnya bukan depresinya bukan apa-apa gini loh gua tau mereka gosipin gua ya kan gua tau ya kan tapi gak separa ini juga ya kan gua pikir lu ya lu terserah lu mau gosipin gua apa lu kan punya lidah ya kan punya mulut ya kan gak mungkin gua ngelarang lu untuk gosip ya kan terus gua juga orangnya juga tukang gosip sebenernya ya kan tapi gosipnya gak separa kalian gitu kan gak sampe menjelek-jelekkan orang gak sampe melarang-melarang orang gitu kan ya kan sampe sampe orang gak mau bertemenan sama lu gitu kan dan untung temen gua gak dengerin kata mereka gitu kan you know sampe gua tanya ke semua temen-temen gua yang cewek-cewek gitu kan ke OB Eko Club gitu kan gua nanya si teteh teh emang gua temen sama lu pernah macem-macem gua gitu kan eh tau gak sampe gua stressnya emang emang ada salah emang diri gua ada yang salah ya sama bertemenan sama lu gitu ya kan terus kata si teteh enggak gua bertemenan sama lu biasa aja terus kenapa mereka bisa ngomong gitu ya teh ya jangan di dengerin udah itu mah mereka aja iri sama lu ya kan iya sih emang iri tanda tak mampu ya iya kan mungkin gua lebih baik dari pada mereka gitu kali ya kan makanya mereka sirik sama gua ya kan mereka sirik gua punya temen banyak kali ya kan mereka sedangkan mereka gak punya temen gitu ya kan ya gimana mau punya temen yang deket sama lu aja digosipin di belakang ya kan terus mereka tau ya mereka ninggalin lu lah gua juga udah mulai ninggalin kalian kok ya kan ternyata persahabatan ini adalah persahabatan yang tidak bisa dipertahankan oke guys jadi ya ini pelajaran berat buat gua pelajaran berharga banget ya kan sampe gua harus introveksi diri selama sebulan kira dan gua gak cerita ke keluarga gua ngapain juga gua cerita gitu kan yang ada bukan nambah bukan menyesuaikan masalah malah nambah beban di otak gua ya kan terus akhirnya yaudahlah ya kan kita cerita terus gua tanya-tanya gitu kan temen-temen gua ada dua orang doang apa tiga orang gua tanya cukup udah sampe situ aja kan dan you know gua depresi dan gua introveksi diri gua di rumah ya kan jadi selama ini gua meluk lu meluknya dalam hati ya kalau gua lagi happy wui wui gitu doang ya kan gua gak ada perasaan sama sekali ya kan ya kayak gimana sih perasaan mak ke anak gitu aja kan meluk gini doang kan ya mereka ibu ibu ya kan terus gua ngerangkul gini kayak gue ngerangkul mak gua, tangan gua gandeng tangan mak gua doang gitu kan gua gak ada perasaan sama sekali sama mereka gitu kan Dan why ya kan Dan kenapa lu bisa ngomong gitu ke gue ya kan Apa selama ini gue begitu Lu jijik sama gue ya kan Lu jijik ya kan Gak mau gue gandeng lu Lu gak mau gue meluk lu gitu kan Ya lu tinggal ngomong ya kan Bilang aja gue gak suka ya kan Karena lu Karena gue nganggap lu gak suka sama cowok ya kan Udah selesai sampe situ ya kan Jadi gue akan Gue akan menjauhkan diri dari lu Dan gue akan menerangkan ya kan Ternyata statement lu salah ya kan Tentang gue ya kan Jadi Pokoknya tinggal disini tuh salah ya kan Pergaulan sama mereka tuh salah Serba salah pokoknya gue ya kan Kalau gue feminim Takut lakinya ya kan Direbut gue ya kan Takut jadi pelakor Tapi mereka suruh gue feminim ya kan Suruh make up Kita bilang gue udah make up Udah feminim Mereka takut lakinya ya kan Simpen aja tuh ke kulkas laki lu ya kan Simpen aja ke kulkas ya kan Biar gak usah direbut orang ya kan Terus Grand tomboy Takut anak ceweknya ya kan Gue suka ya kan Bodoh kali kau ya kan Pokoknya serba salah disini ya kan Feminim salah Tomboy salah ya kan Ini maunya kalian tuh apa ya kan Wahai ibu-ibu Dajjal ya kan Otak kotor Hati Hati nurani yang gak ada ya kan Terus Terus apa lagi Pokoknya Kalau bawa cowok tuh salah Kalau misalnya gue bawa cowok ini besok Hari ini bawa cowok ini Besok gue ganti lagi cowok Padahal itu temen cowok gue semua ya kan Bukan pacar Bikirnya pacar gue ya kan Digosipin lah ya kan Kemarin sih hari ini bawa cowok ini Terus hari ini bawa cowoknya ini Kemarin bawa cowok ini Hari ini bawa cowok ini ya kan Cowoknya banyak banget ya Ganti-ganti ya Ya kan Gila gue bawa cewek ya kan Wih Mari bawa cewek Bawa temen ceweknya cantik ya Apa di pacarnya ya Dia kan serba salah ya kan Otak kotor gitu Otak kotor ya kan Ya kan Soalnya gue pernah bawa adek gue Dikira itu pacar gue ya kan Bodoh kali ya kan Aduh Dan gue tau orangnya siapa ya kan Si ibu ini ya kan Oke guys jadi Ya gitu Gue sempet depresi beneran Dan Akhirnya gue memutuskan Untuk tidak Melanjutkan pertemuan disini ya guys Dan gue akan menjadi orang yang Yang berbeda ya kan Beneran Mari yang dulu sama yang sekarang Ya kan Pokoknya orang disini itu Kalau Gue Gue kan orangnya kan gak pernah Mereka ngomong gue Ya ya aja kan Sekali gue buka mulut Dibilang apa Lu baperan ya kan Terus Ya sekali gue marah Dibilang Lu kenapa Berubah gitu ya kan Sekarang ya kan Emang ini diri gue Ini lah diri gue sesungguhnya kan Gue gak suka Gue akan bilang gak suka gitu kan Kalau gue emosi Gue akan emosi gitu kan Tapi selama ini gue nahan emosi Karena gue inget Kalian lebih tua dari gue ya kan Oke guys Gue bingung semua orang-orang yang mikirnya gitu kan Gimana dunia ini mau bagus Gimana dunia ini mau damai ya kan Indonesia deh gak usah jauh-jauh Indonesia gimana ini Yang mau maju gitu kan Indonesia gak maju-maju Karena otak kalian ini kan Otak kalian yang potor ya kan Otak kalian yang gak maju ya kan Otak kalian yang selalu Bikin orang Jadi Minder gitu kan Otak kalian tuh ya kan Gimana Indonesia mau maju ya kan Indonesia gak bakal maju-maju Kalau otak kalian begitu semua ya kan Lagian juga Kenapa sih Emang kalian dirugiin Apa sih Kalau misalnya Cewek tomboy itu Suka sama cewek ya kan Suka sama cowok Emang ada kaitannya sama kalian tuh apa Ya kan suka-suka mereka lah ya kan Itu namanya juga Kehidupan mereka ya kan Oke guys Jadi ya gue bingung aja Semua orang sini Ya kan Dan kalian punya kaca dong Di rumah ya kan Kalau gue Misalnya gue suka sama cewek Gue juga gak bakal suka sama anak lu Maaf aja ya Gue bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta Apalagi Sama cowok ya kan Sama cowok aja susah jatuh cinta Apalagi sama cewek ya kan Bodoh kali kau ya kan Gue rasa kalian harus beli Kaca full satu body gitu kan Untuk melihat Apakah anak kalian udah cantik Apakah anak kalian sudah pantas gitu kan Apa anak kalian Putih ya kan Sesuai dengan selera cowok-cowok ya kan Ya kan Apa Belum tentu cowok suka Gue juga suka gitu kan Belum tentu Gue bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta Ya kan Sama cowok aja gue gak jatuh cinta ya kan Susah sama gue jatuh cinta itu Ya kan Karena gue udah kapok Udah trauma gue ya kan Dan Dan kemarin trauma cinta sekarang Trauma pergaulan ya kan Makasih banget buat kalian loh Oke guys Jadi ya Saran gue adalah Kalian harus bener-bener Memilih untuk dalam pergaulan Karena pelajaran itu mahal banget Dan gue gak pernah kasih hak buat kalian untuk Melarang orang untuk berteman sama gue Oke guys Dan kalau orang itu sudah melewati namanya batas teman Gue gak bakal diim aja Ya kan Gue cuma kalian Gue cuma kasih kalian batas teman Bukan sahabat Bukan teman baik Ataupun Yang gue anggap sebagai saudara gue sendiri Bukan Kalian itu cuma sebatas teman Sebatas teman Tipis Antara teman dan Permusuhan ya kan Sekali kalian sudah menginjak Menginjak-minjak Harga diri gue Kalian sudah mulai Menjatuhkan harga diri gue Kalian akan Menginjak batas itu Ya kan Dari tadinya teman jadi musuh ya kan Dan kalian sudah menjadi musuh gue Oke guys Dan gue tau siapa aja orang-orangnya ya kan Oke guys Jadi ya Saran gue adalah Kalian harus bener-bener Milih-milih dalam pertemanan sekarang Oke guys Ternyata Tidak seindah itu ya kan Kalau kalian pikir banyak teman itu Enak Tidak Banyak teman akan semakin banyak musuh Oke guys Jadi Kalian harus bener-bener Pinter-pinter memilih teman Oke guys Apalagi tinggal disini ya guys Beneran Ini pelajaran yang Banget-banget Berharga buat gue Oke guys Oke guys Jadi Sampai disini aja Videonya dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa kain like Subscribe Lalu share Komen di bawah Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya